Oke bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di program Beber atau Bedah Berita Sebuah channel yang spesifik membahas masalah-masalah politik, hukum, dan lingkungan hidup Yang kemudian viral, terpopuler, terkini, dan tentunya akan mengesankan Teman-teman, saudara-saudara sekalian, belakangan kita sama-sama mendapat satu notification Atau pemberitaan baru yang hari ini cukup terpopuler di Jagad Nusantara ini Yakini informasi adanya resafel kabinet pemerintahan Jokowi Maruf Amin di jilid 2 ini Yang kemudian berkaitan dengan beberapa kabinet pemerintahan Jokowi yang tersangkut tindak pidana korupsi Yang sampai saat ini telah tengah menjadi penelusuran lebih mendalam oleh lembaga terkait dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nah sahabat-sahabat sekalian, memang isu resafel ini sangat diharapkan oleh masyarakat Banyak terkait posisi-posisi strategis yang kompeten juga disalurkan dan diberikan kepada orang Yang mampu memahami dan mengerti alur pemerintahan yang benar Sekaligus juga tupok sih ketika yang dipimpinnya Misalkan yang hari ini bermula dari Kementerian Sosial dan juga KKP Edi Prabowo Yang sama-sama kita ketahui belakangan menjadi satu perbincangan yang dahsyat Seolah-olah menggoncang satu Jagad Raya Nusantara ini oleh karena dua oknum yang kita sebut Sangat tidak beradab dan sangat tidak manusiawi Bagaimana mungkin seorang Menteri seperti yang sama-sama teman-teman juga ketahui Bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana bantuan sosial Terus juga seorang Edi Prabowo yang kemudian sebagaimana dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Yang bersangkutan melakukan tindakan apa namanya Beni Lobster Sahabat sekalian tentu isu resafil ini memang menjadi satu poin penting Harapan terbaik masyarakat Indonesia Tetapi lagi-lagi kita sebut Ini perlu dikembalikan kepada yang berhak mengambil keputusannya Ini Pak Presiden Sebagai generasi muda tentu kami mengharapkan Bahwa pengganti untuk mengisi kekosongan beberapa menteri yang berkaitan dengan hal-hal yang spesifik Terutama dalam membantu Presiden Jokowi Dodo untuk melanjutkan program kerja pemerintahan Jokowi Maruf Amin Yang mungkin saja masih banyak yang belum terrealisasikan dengan baik Sehingga perlu didorong pelaku atau oknum-oknum yang kompeten Mengerti akan jalur pemerintahan juga mengerti kinerja atau kerja yang akan dia pimpin Jangan sampai salah dan keliru menempatkan oknum hanya pada porsi kebijakan politik Melainkan juga harus melihat pada porsi kebijakan kemauan dan keinginan masyarakat Nah kita lihat dan kita sama-sama ketahui bahwa Posisi menteri bukanlah posisi yang sembarangan tentunya Ini tergantung manuver-manuver politik dan deras politik yang luar biasa Dan tidak sembarangan orang juga lihai dalam menempatkan diri pada arus yang demikian Nah oke kita kembali di berita yang sangat mengeluat hari ini Di kompas.com pada tanggal 22 Desember 2020 Perombakan Kabinet Indonesia Maju semakin kencang berembus Sejak Kementeri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo Juga serta Menteri Sosial Juliari Batubara Dicekok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nah kemudian hal ini publik terus bertanya-tanya tentunya Siapa yang terbaik untuk menggantikan dua posisi ini Selain dua kursi tersebut muncul prediksi bahwa Presiden Joko Widodo akan membongkar pasangan beberapa kursi menteri lainnya Artinya bahwa Presiden Joko Widodo secara personaliti dan psikologinya Tengah marah terhadap masalah kinerja kabinetnya yang tidak benar Sehingga bukan hanya berimplikasi kepada dua menteri yang berkaitan Dalam hal ini Edi Prabowo dan Juliari Batubara Nah tetapi juga berimplikasi kepada semua Nah artinya Presiden telah memberikan warning Presiden telah memberikan notifikasi tegas Bahwa siapapun yang tidak melaksanakan kewajiban pemerintahan dengan baik dan benar Sekaligus juga sangkut masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme Maka tidak ada dispensasi seharusnya Saudara-saudara sekalian Kita ketahui bahwa kekosongan kursi menteri KKP terutama Dan juga Juliari Batubara, Mensos Ini dua partai besar yang sama-sama mengatur alur politik dan strategi Bagaimana mempertahankan kerja politiknya di pemerintahan Joko Widodo Kembali kepada masalah yang sebelumnya Bahwa berkaitan dengan resafel Bagaimana sih merespon kepercayaan masyarakat terhadap masalah ini Tentu masyarakat akan sangat marah ketika masalah ini dibiarkan tanpa ada tindak hukum yang jelas Tentu kritikan, solusi, kemarahan, dan macam-macam halnya Ditujukan bukan hanya kepada Presiden Joko Widodo yang salah sebenarnya dalam memilih pembantunya dalam hal ini Dua menteri yang tadi disebutkan, tetapi juga diarahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai lembaga anti-rasua dalam menangani masalah korupsi Tindak pidana korupsi Kami harapkan masalah korupsi yang berkaitan dengan Edi Prabowo dan juga Juliari Batubara ini Tidak dipandang sepele dan dipermudah Artinya tidak ada orang yang istimewa di mata hukum Equality before the law Semua orang sama di mata hukum Yang berkaitan dengan masalah tindak pidana Apalagi tindak pidana korupsi yang sama-sama kita ketahui Merugikan banyak orang, bukan hanya masyarakat Bahkan menghambat laju pertumbuhan ekonomi negara Sehingga terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yang menjadi cita-cita dan falsafah hidup Apalagi saudara-saudara sekalian Sama-sama kita rasakan beberapa bulan ini Kita diperhadapkan dengan satu wabah Bencana alam Wabah yang Menghantui kehidupan kita hari-hari Nah, bukan hanya pada krisis kesehatan Juga berdampak kepada krisis ekonomi negara kita yang tergerus Hampir berapa persen Yang sangat parah Nah, ditambah lagi dengan peristiwa korupsi yang Dapat kita tidak bayangkan lagi bagaimana Peristiwa itu Sangat menyehatkan perasaan dan kemarahan kita Memicu kemarahan tentunya Apalagi di kalangan kaum muda Nah, kami sebagai kaum muda mengharapkan Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk menindak tegas pelaku-pelaku ini Mengingat masalah hukum ini tidak bisa dipandang bulu Dan semua orang sama di mata hukum Bagi siapapun yang melanggar dan melakukan tindak pidana Harus ditindak secara tegas oleh hukum Semoga harapan dan impian Serta cita-cita Masyarakat Indonesia mengharapkan Kepada Pak Presiden Untuk memilih Para pembantunya yang Tidak lagi keliru dan salah Tetapi hati-hati dan tepat Memilih orang yang Benar-benar mengerti jalur pemerintahan Dan juga mengerti tupuksi kerja yang akan dieksekusikan Nah, jangan sampai keliru pada masa lain Barangkali ini yang dapat kami sampaikan Pada kesempatan video episode hari ini Di program Bedah Berita Bila hitafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam